Pemirsa Indonesia Journal Forum, terima kasih Anda masih bersama kami. Kita lanjutkan bicara ke Mas Rusdi. Mas Rusdi tadi bilang, di sana sering terjadi tuburkan kapal. Kenapa itu tadi? Jadi begini, pengaturannya itu belum jelas. Kapal harus melintas di bagian mana dari sungai itu, itu yang tidak jelas. Jadi navigasinya ya berdasarkan kebiasaan para ABK saja. Gak taunya dari sebelah sana ada kapal juga. Itu yang pertama. Yang kedua, banyak juga kapal-kapal kecil, kapal-kapal nelayan. Nah kapal-kapal nelayan ini kadang-kadang dia sama kayak kita kalau di jalan darat itu odong-odong. Dia mau belok kanan ya sesuka hatinya. Gak ada yang tahu. Hanya Tuhan yang tahu dia mau belok. Akhirnya tersambarlah oleh kapal yang besar ini. Dan kebanyakan kan perjalanan pengangkutan batu bara itu malam hari. Nah malam hari kan di sungai, di perairan itu kan gelap. Nah ini yang menjadi sebab tingginya tingkat tuburkan atau kecelakaan kapal di perairan sepanjang sungai di Kalimantan. Jadi bukan hanya di Kalimantan Timur. Ini yang menjadi salah satu PR untuk Ibu Kota kita nanti ya? Iya. Jadi paling tidak ini sudah harus dipikirkan. Ingat kalau kota baru, Ibu Kota baru muncul, yang akan bergerak juga kapal-kapal penumpang. Nah kalau kapal penumpang, wah bahaya. Orang meninggal. Kalau ini kan paling satu dua. Bukan tidak menghargai nyawa, tapi yang lebih banyak itu kan nanti kapal batu bara, takbud gitu loh. Ini kapal-kapal besi ya. Yang tingkat kekuatan nanonya itu lebih kuat dibanding kapal kayu. Kalau kapal kayu diserempet takbud atau dihajar oleh tongkang. Tenggelam. Tenggelam. Kita ke Pak Rektor. Ini kira-kira apa yang perlu dipersiapkan di daerah di sana? Yang masih perlu? Iya. Ya pertama, lahan ya. Lahan harus yang istilahnya itu bebas. Jangan hutan lindung. Jangan juga ini yang perlu dilihat. Kalimantan itu bawahnya batu bara. Termasuk di area yang bakal ibu kota itu? Pasti diteliti dulu itu. Pasti diteliti dulu. Apakah bawahnya itu cukup kuat? Kalau enggak ya maksimum lantai tiga. Ibu kota kan pasti ingin tinggi ya. Tapi tanah kan cukup luas. Mungkin tidak perlu begitu juga. Tidak perlu tinggi-tinggi. Malah itu menjadi ciri khas ya. Kalau misalnya itu. Juga harus diteliti itu bagaimana kondisi tanahnya. Kemudian cari tanah-tanah yang itu. Kemudian bagaimana swasta. Jangan sampai itu misalnya spekulasi yang besar tanah-tanah itu sehingga malah menyulitkan. Misalnya pemerintah harus membayar mahal atau kantor-kantor seperti Muhammadiyah harus membayar mahal. Karena banyak kantor kan berlokasi di ibu kota negara. Bukan hanya Muhammadiyah. Nanti pasti banyak organisasi ke situ. Juga pusat-pusat bisnis. Walaupun pusat bisnisnya di sini. Biasanya kantor perwakilan. Kantor pusatnya. Membayar pajaknya di kantor pusat kan. Kalau Menteri Keuangan di sana. Itu masyarakat sudah sangat gembira. Sampai ada yang mewakapkan tanahnya ya. Oh ya. 15 hektare untuk kementerian apa. Kalau untuk Muhammadiyah sudah ada. Kita mau menghubungi pemimpinan daerah Muhammadiyah setempat. Ya apa yang bisa dilakukan. Di Kabupaten Pasir ada sekolah tinggi pertanian. Itu bisa ditingkatkan statusnya menjadi institut atau universitas. Tapi untuk menjadi sebuah ibu kota. Apalagi secara selain lahan. Selain lahan ya. Masyarakatnya juga harus disiapkan ya. Budaya ibu kota lah ya. Pendidikan juga sangat penting. Supaya tentulah ibu kota memerlukan sebuah teknologi juga menjadi pusat teknologi. Kemudian pusat kemajuan itu sendiri. Jadi universitas-universitas harus istilahnya itu juga harus memake up diri. Supaya itu pantas menjadi universitas ibu kota. Itu untuk menjadi budaya ibu kota tadi apa Prof yang dimaksud budaya seperti apa? Ya satu ilmu pengetahuan ya. Kemudian budaya bukan dalam arti kesenian ya. Budaya dalam arti kerja. Dari semula pertanian menjadi ibu kota. Pastilah industri. Industri ada di situ, kemudian pusat-pusat pemerintahan memerlukan suatu minimal pendidikan tertentu. Tapi Kelimantan Timur cukup tinggi kan. Misalnya ujian negara itu nomor 4, nomor 5. Memang sudah cukup baik. Tinggal menambah sedikit lah mengenai universitas, mengenai budaya-budaya waktu, mengenai disiplin, mengenai itu. Juga mungkin budaya di jalan yang biasanya lengang menjadi... Rame, udah rame. Malah ini kesempatan untuk misalnya bagaimana penyebrangan jalan, mobil-mobil harus stop. Kan kita ini masih kurang menghargai penyebrang ya. Kalau di negara-negara barat, begitu di pinggir rame sudah mobil stop semua kan. Ya kita adakan budaya baru. Brunei berhasil seperti itu. Saya rasanya kayak di barat aja ya. Jadi mumpung masih baru ya. Semuanya kita bersiapkan. Kalau infrastruktur yang lainnya, bro? Oh, kalau tempatnya tadi di selatan itu perlu jembatan saya kira. Selama ini kan ferry. Dari ujung satu ke sana? Dari balik papan ke Panajam itu ferry. Atau bisa melingkar ke sana jauh, jauh sekali. Kalau ferry hanya 15 menit. Itu mungkin perlu jembatan. Jembatan yang kapal masih bisa masuk, harus yang tinggi. Kemudian ada jembatan naik. Powernya listrik? Pasti kurang ya. Karena Kalimantan juga sering mati yang ada aja. Padahal di sana pusat batubara. Tapi batubara dekat tinggal ngambil. Atau tinggal nyolok ke bumi. Tinggal ngambil ya. Kalau misalnya mau PLTU tinggal ngambil. Sebenarnya ada wacana nuklir itu di sana. Atau energi nuklir itu. Tapi belum ada berikutannya lagi. Belum. Tapi lanjut. Kalau di sana mungkin di tengah atau di mana yang jauh dari pemukiman berat. Itu kan ada jarak tertentu harus dikosongkan. Jadi selain lahan, kemudian infrastruktur, budaya. Terus apa lagi yang perlu dipersiapkan disini? Yang perlu dipersiapkan tentulah jaringan broadband. Yang harus yang kuat. Internet. Saya kira itu mudah lah dengan anggaran sebesar itu. Untuk masyarakat setempat, istilahnya mereka welcome lah. Tadi perlu di eksplor, karena Papua kebetulan membara, dan daerah timur itu paling terbelakang. Kalau Kalimantan ini kan yang terkaya. Jadi kalau DKI itu kan masalahnya pajak ya. Kalau DKI nggak dapat pajak, Kalimantan timur itu yang terkaya, pingkam perkapitannya itu tertinggi di Indonesia itu. Jadi kalau ini pindah ke sana makin tinggi lagi. Dulu kan nomor satu itu kan Jakarta. Tapi Jakarta kan karena pajak aja. Karena pajak semua dibayar di sini. Jadi nanti kalau pajak dibayar di Kalimantan timur, sekarang aja udah nomor dua, setelah DKI. Nanti pasti nomor satu. Nomor satu. Maka dari itu, tadi usul kita usul supaya beberapa departemen itu di timur, di Papua untuk, dan Papua ini masa depan kita. Tanahnya luas, subur, menjadi incaran orang asing saya kira. Ini harus di, harus di istilahnya, istimewakan di dalam perencanaan. Karena ini kekayaan Indonesia yang luar biasa. Kembali ke Mas Ruzdi. Mas Ruzdi, bagaimana peta laut kita di sekitar Kalimantan dan seluruh Indonesia? Sehingga tidak sia-sia ibu kota dipindahkan di sana. Nah kalau peta laut, kalau peta laut ini memang ada peta navigasi untuk kapal-kapal. Ada juga mungkin peta potensi, misalnya batimetrinya. Tapi biasanya kalau pus hidrosal survei, semua dapat. Kalau misalnya lembaga ESDM, dia terbatas misalnya tingkat salinitas, tingkat macam-macam. Nah, kita memang perlu membuka juga bagaimana sebetulnya peta-peta navigasi yang disediapkan oleh pus hidrosal. Pus hidrosal ini sebuah lembaga milik angkatan laut yang kerjanya memang bikin peta-peta navigasi. Orang-orang beli ke situ. Nah, kita terakhir aja kan ada tuburukan, atau bukan tuburukan sebetulnya. Kapal tersangkut jangkarnya di balik papan. Oh, yang minyak. Ya, minyak Pertamina. Sebagian bilang kan, bilang itu pipa bawah laut itu tidak tergambar di peta. Tidak ada dalam peta. Tidak ada dalam peta. Nah, itu kata sebagian pihak. Ya, ini tentu dibantah. Itu celur internasional aja, Pak, antara Kalimantan dengan Sulawesi. Iya. Jadi, jadi... Alki ya tadi. Ya, tadi Alki-Alki 2. Jadi, apa, pus hidrosal bilang itu sudah update, gitu. Mungkin perusahaan minyak aja yang tidak memberitahu bahwa ada pipa baru di situ. Nah, ini yang menjadi persoalan kita. Kalimantan ini kan kaya. Tidak hanya batu bara, minyak juga. Pastilah di bawah lautnya itu mengular pipa-pipa. Nah, ini bagaimana? Sudah dimitigasi belum, gitu loh. Karena nanti frekuensinya akan makin banyak. Mungkin tidak kapal tanker ya. Tapi bisa kapal penumpang, kapal feri, kapal pesiar. Mungkin perlu juga dibatasi besarnya kapal yang bisa melintas. Melintas semua itu. Supaya, oke, memindahkan pipa ini, butuh biaya besar. Kita cari atau kita izinkan kapal yang draftnya rendah saja. Nanti Mas Uri, kita bicara soal solusi-solusi itu. Tapi kita harus jeda-sejenak. Pemirsa, tetap bersama kami, Indonesia Journalist Forum. Mudah-mudahan Muhammadiyah bisa memperloperni Universitas Maritim Muhammadiyah. Nah, disinilah kita akan mencoba menelurkan gagasan-gagasan atau menjalankan gagasan-gagasan yang sudah ada terkait dengan maritim. Sub indo by broth3rmax